Gerindra, Gelora, urutan partai Tapi kan bilangan pembagian Ini perolian suara Bungkulu Selatan aja Apa hasil rekap suara Rilkon di tim kita seperti apa Pak Untuk suara Perde Provinsi WBS Kauro Ya untuk sementara ini yang Kita kumpulkan sampai di pagi hari tadi Data masuk sudah terkumpul Di 99,90% Tinggal di 1 TPS lagi Yaitu di Kaur Tengah TPS 2 Desa Tanjung Pandan Dari berdasarkan data yang telah masuk itu Partai Golkar Untuk seluruh suara partai Terkumpul di 33.618 Jadi ketiga untuk Pembilangan kursi kedua Itu di Bilangan pembagi 11.206 Dan menurut data kami yang masuk Golkar Mendapatkan 2 kursi untuk Dapil 6 Yaitu Bungkulu Selatan Kaur Di posisi kursi ke-6 Untuk kursi ke-6 Partai Golkar Suara terbanyak atas nama siapa? Suara terbanyak atas nama Pak Samsu Amanah Sekretaris Partai Golkar Depesi Bungkulu Kemudian suara kedua Dipegang oleh Pak Susmanadi SPMM Kemudian yang ketiga Ada Ibu Kasmi Dan keempat Ada Pak Bakhtar Kelima Dipegang oleh Bung Yogi Eh maaf Kelima dipegang Wansidi Yang ke-6 Bung Yogi Ketujuh Ibu Eri Artinya kita Untuk Golkar Mengamankan 2 kursi Kursi ke-1 Dan kursi ke-6 Iya Untuk Golkar Mengamankan kursi ke-1 Dan kursi ke-6 Secara hitungan Karena di bilangan pembagi kita Masih di angka 11.206 Sedangkan di kursi ke-7 Menurut hitungan kami Berdasarkan C-1 Yang kita pegang Sudah hampir 100% Yang saya pegang tadi Cuma 1 TPS lagi belum masuk Di 1.018 TPS Yang sudah terkumpul sama kami 1.017 TPS Itu perolehan suara Samsu Amanah dan Susman Hadi sendiri berapa? Pak Samsu Amanah itu Perolehan suaranya Di angka 11.700 Kemudian di Pak Susman Hadi Ada Di angka 7.200 Itu yang membayang-bayangi Pak Susman Berapa jelasnya? Kasmi Di angka 6.250 Dan saya katakan Margin of error kita Di bawah 1% Berdasarkan Hasil pleno Di beberapa Tiga kecamatan Yang sudah masuk Di Kaur Kita sambingkan Dengan hasil Perhitungan kita C-1.0 kita Tingkat errornya Di bawah 0,1% Errornya Di bawah 0,5% Jadi hampir Persis Cuma selisih 1-2 angka Dengan hasil Pleno Yang sudah kita pegang Di beberapa kecamatan Di Kabupaten Kaur Yang sudah selesai Ada 3 kecamatan Dan kita sambingkan Dengan data kita Tingkat errornya Di bawah 0,5% Saya rasa Data kami Cukup akurat Karena memang Kami berdasarkan T1 Yang sudah kita dapatkan Dan untuk data kita Ini Saya yakin Sekali Bahwa Tingkat errornya Berdasarkan Beberapa sampel Hasil pleno Yang masuk Saya meyakin Itu di bawah 0,5% Bisa bocoran Kira-kira Partai yang lainnya Untuk Reproduksi Saya sampaikan Tapi saya perlu Sampaikan Bahwa Ini di hasil Menurut Perhitungan kita Menurut Perhitungan kita Di posisi pertama Partai Golkar Yang posisi Kedua Itu dipegang Oleh Partai Nasdem Untuk Posisi ketiga Dipegang Partai PAN Untuk Kursi keempat Itu dipegang Oleh Partai Demokrat Posisi kelima Dipegang Oleh Partai PDI Perjuangan Kursi ke enam Kita pegang Lagi Di Partai Golkar Yang kursi kedua Dan kursi ketujuh Dipegang Oleh Partai Kirindra Posisi keelapan Ada Glora Kita perolahan suara Yang kita dapatkan Dan Kasmi Kita tambahkan dikit Yang itu tadi itu Yang kecamatan mana 6 CPS lagi deh Untuk kita masukkan Tapi belum kami pering Baik Tambahkan Yang datuk Pertama Sisi nomor dua Dan nomor tiga Yang kita Di posisi Tujuh ratus Tujuh ribu Tujuh tiga puluh tiga Yang Ibu Kasmi Di 6.234 Jadi selisih yang kita hitung Di angka 999 Kita tetap Mengacu kepada Hasil Pledo Daripada KPU Cuma ini Ini dasar kita Sebagai bahan pegangan kami Bahwa sesungguhnya Seluruh C1 Sudah kita pegang Sudah berada di Kami semua Baik di Kabupaten Bungkul Selatan Maupun di Kabupaten Kaur Pada prinsipnya Pada prinsipnya Partai Golkar Adalah partai pemenang Untuk Di wilayah Daerah Pembilan 6 Yaitu Bungkul Selatan Kaur Prinsipnya itu Terkait apapun Hasil internal Partai Golkar Bahwa sesungguhnya Kami yakin Data ini Dan Semua adalah yang bergerak Kadar golkar terbaik Partai Golkar Tentu Dari Ketujuh calon ini Telah bekerja secara maksimal Kami mengucapkan Rasa terimokasi Dan Kepada masyarakat Telah mempercayakan Pemilihannya kepada Partai Golkar Dan intinya Partai Golkar Bisa meraih Pemenangan di Dapil Nah Pungkul Selatan Kaur Dan saya juga mengucapkan Terima kasih Sebagai kader golkar Juga Sebagai Tim pemenangan Daripada keluarga Pak Susman Menyampaikan rasa Terima kasih kami Dan sesungguhnya Apapun yang hasil nanti Tentu kami mengacu Kepada hasil Yang perhitungan Daripada KPU Hasil pleno Daripada KPU Ini hanya sebarang Sebatas pegangan Kaming Berdasarkan C1 Yang kami pegang Untuk data yang masuk Yang saya pegang tadi Di angka 99,90% Tinggal satu KPS Dan insya Allah Hari ini juga terkumpul Karena lagi kita Jeput T Burner 1 4 20 2 41 21 42 42 41 42 43